Pasukan Hezbollah menembakkan setidaknya 210 roket ke Israel pada minggu 25 Agustus 2024. Selain itu, Hezbollah juga meluncurkan setidaknya 20 drone untuk menyerang Israel di hari yang sama. Dilansir dari The Times of Israel, serangan tersebut telah dikonfirmasi oleh Pasukan Pertahanan Israel atau IDF. Menurut laporannya, sejumlah serangan tersebut berhasil menembus sistem pertahanan udara Iron Dome Israel. Akibatnya rumah-rumah dan hutan yang ada wilayah utara dan tengah terbakar hebat karena tersambar ledakan roket. Satu pemukim juga mengalami luka serius imbas serangan tersebut. Meski demikian, militer Israel menekankan bahwa serangan tersebut tidak mengakibatkan fasilitas militer rusak. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!